Kasus berikut ya saudara, sebuah toko emas dalam sebuah pusat perbelanjaan kawasan Serpong, Tangerang, Selatan, Banten menjadi sasaran aksi perampokan. Pelaku menggunakan senjata api untuk mengancam karyawan hingga memecahkan etalase toko. Menurut polisi, pelaku seorang diri dan menggunakan senjata api dalam melancarkan tindakannya. Usai kejadian, petugas langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Polisi turut menemukan selongsong proyektil peluru milik pelaku yang digunakan untuk memecahkan etalase toko. Sampai saat ini, polisi masih memburu pelaku. Dia langsung menodongkan senjata, memukul estelase emas dengan cara menembakkan satu buah peluru. Kemudian dia mengambil salah satu estelase yang sudah pecah kacanya. Kemudian dia bawa kabur melalui pintu yang ada di samping toko tersebut. Dan sempat dikejar oleh satuan pengaman daripada ITC. Namun karena menodongkan senjata, daripada satuan pengaman ini ragu. Kemudian dia kabur sehingga hilang jejak. Dari TKP ataupun tempat kejadian, kita sudah menyita satu buah selongsong maupun proyektil. Dan beberapa pecahan kaca yang kita ambil sidik jarinya. Pengunjung dan karyawan pusat perbelanjaan ini panik setelah terjadi aksi perampokan bersenjata di sebuah toko mas. Mereka berlarian berusaha menyelamatkan diri dengan keluar dari area pusat perbelanjaan. Dan inilah terduga pelaku perampokan toko mas sinar mas jaya yang terekam kamera pemantau. Menurut karyawan toko, pelaku datang seorang diri dan dengan cepat menembak kaca etalase yang berisi perhiasan. Sambil menodongkan pistol, pelaku merauh perhiasan yang berada di dalam etalase dan langsung melarikan diri. Orangnya datang dari sini, turun dari sini, turun dari sini, turun dari segala-segala, dari kewator. Terus ke sini, terus langsung membak, langsung pukul itu, langsung ngambil sambil menodong pistol. Laku, pelaku ngomong apa aja? Enggak ngomong apa-apa, langsung tembak. Berapa kali tembak kan, mbak? Satu kali. Satu kali? Satu kali. Saat pelaku berusaha kabur, petugas keamanan dan pemilik toko lainnya berusaha mengejar. Tetapi pelaku mengancam dengan menodongkan pistol sehingga pelaku berhasil melarikan diri. Ya seperti dari berserakan keterangan saya, tiba-tiba pelaku muncul, masuk dari lobby, langsung melepaskan tembakan, sehingga membuat kepanikan di lokasi. Untuk keamanan sendiri, berserakan keterangannya berusaha, berusaha untuk melakukan pencegahan mendekati pelaku, namun berserakan keterangannya, pelaku tersebut menodongkan senjata ke arahnya. Polisi telah mengumpulkan sejumlah barang bukti, termasuk proyektil peluru yang ditembakan pelaku. Tim Liputan, Kompas TV.